Hai berikut ini cara berikut ini merupakan cara untuk setting HP Samsung atau setting wajibnya bagi pengguna HP baru jadi seperti ini pertama kalau kalian pakai HP baru yang saya lakukan menghapus widget bawaan kedua menambah widget baru caranya gunakan dua dua jari seperti ini pilih widget yang sering saya tambahkan yaitu widget yang ini baterai jadi kita bisa melihat berbagai baterai yang terhubung ini ke HP kita seperti baterai saat ini baterai headset TWS itu juga terbaca kemudian ada juga widget waktu layar bisa kalau cari kemudian mengatur kita letak disini saya menggunakan layar depan saja tidak pakai laci aplikasi tapi tergantung orang nyamannya seperti apa tapi saya hanya pakai layar depan jadi semua aplikasi ada di layar depan kemudian saya akan mematikan yang ini Samsung free ini yang ini karena dia membuat berita seperti Google atau discover kalau kalian hobi baca berita ini diaktifkan kemudian yang sering saya lakukan yaitu mengatur bagian ini ketika kita tarik ini bisa kalian ada akses enam ikon terjepat jadi pilih ikon tiga titik pilih di sini ikon tiga titik pilih edit icon nanti kalian bisa atur ikonnya intinya letaknya itu disini kemudian setting keyboard jadi keyboardnya itu disini dibagi pengaturan kemudian kalian bisa akses di bagian manajemen umum kemudian yang ini ada pengaturan keyboard Samsung dan kalian kalian lihat kalian bisa atur berbagai pintasan opsi mengetik kemudian ukuran keyboard toolbarnya toolbar ini wajib kemudian ukuran tata letak ukuran font nah setelah itu kalau kalian suka mengetik dengan toolbarnya kalian bisa atur di ikon tiga titik ini kalian bisa tambahkan ke atas kalau suka terjemahan bisa juga dibuang kalau tidak dipakai kalau saya nampilkan emoji pemilih tag dan clipboard kemudian kalian pergi ke bagian suara dan getar disini ada getaran sistem nah yang ini kalau yang tidak suka getar di tombol navigasi keyboard pengisian daya bisa dimatikan ini saya matikan semua kemudian ada menu waktu layar jadi kalau kalian yang beli HP baru ditampilan ini waktu lainnya cukup besar cukup kecil karena 15 menit jadi saya ubah ke satu menit ini bikin tutorial jadi lima menit selanjutnya yaitu kalian bisa setting panel at sini nah yang ini tapi tidak semua HP ada ini kalau kalian kalau setting tidak ada berarti tidak support ini aktifkan kemudian pilih panelnya dan kita bisa lihat ada pintasan selanjutnya kalian bisa setting kompon navigasi di sini di navigasi ini kita bisa menghilangkan ini bisa dihilangkan bisa kelihatan ini bisa dimunculkan tergantung kenyamanan masing-masing mau pakai atau tidak kalau kalian yang pakai anti gores itu ada menu sensitivitas sentuhan jadi ini coba untuk main game terus HPnya pakai tempered glass atau yang namanya anti goresan nah itu wajib aktifkan kemudian ada menu info pengisian daya ini aktifkan kalau layar HP kalian AMOLED nya ada menu ini kalau tidak ada tidak bisa diaktifkan kalau itu aktif setiap kita ngecas ada baterai yang muncul di layar tanpa kita bangunkan lain sudah bisa melihat statusnya kemudian ada keamanan dan privasi kalian aktifkan kunci layarnya nah ini bisa pakai pola bisa pakai silik jari tapi tidak semua HP mendukung aktifkan atau setting selanjutnya kalian bisa atur fitur matikan dayanya dibagi fitur lanjutan nah yang ini tombol samping jadi rata-rata Samsung ketika kita tekan ini dia muncul Bixby kalau kalian ingin matikan daya yang ini nah tombol bawahnya jadi fungsi matikan daya kalau ini jadi assistant cara matikan HPnya itu pakai yang ini yang tadi yang ini nah tombol yang ini bisa pakai tombol juga bisa selanjutnya ada menu ketuk dua kali yang ini di bagian gerakan dan gesture ini ketuk dua kali jadi ketuk dua kali di tempat yang kosong di layar berada akan mematikan ketuk dua kali pada saat layar terkunci akan menyalakan kemudian kalau mendukung kalian bisa lihat ada usap telapak tangan untuk mengambil untuk mengambil screenshot pakai usap usap pakai telapak tangan tapi tidak semua HP mendukung kemudian ada menu yang namanya game launcher disini kalau kalian suka main game aktifkan supaya lebih stabil setelah kalian aktifkan setting lewat game launchernya ada aplikasi terpisah muncul di layar berada untuk yang ingin mengamankan baterai disini di perawatan perangkatan baterai kemudian pilih baterai pilih pengetahuan lainnya nah ini kalian aktifkan persentase baterai kemudian kalau ingin baterai lebih tahan lama aktifkan yang ini lindungi baterai tapi dia nge-charge cuma sampai 85% setelah itu dia berhenti menge-charge biasanya baterai HP ketika charge full dia usianya tidak lama tapi kalau kita cat cuma sampai 85 nah itu lebih tapi tergantung pemakaian masing-masing mau full atau setengah ini 85% kemudian kalian bisa tambah RAM di memori ini kalau merasa tidak cukup dengan RAM bawaan pilih kebawah ada RAM plus aktifkan dulu tombol ini lalu pilih RAM yang ingin kalian aktifkan lalu pilih mulai ulang nanti HP kalian mati sebentar lalu hidup lagi dan RAMnya akan bertambah satu fitur lagi yang bisa kalian aktifkan mulai otomatis ini supaya HP kita tidak nge-lag karena jarang dimatikan pakai fitur ini aktifkan mulai ulang saat diperlukan jadi seperti itu beberapa settingan wajib yang bisa kita akan lakukan pada ponsel Samsung kalian ya 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 ya